Menjadi ibu memang bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi bagi penyanyi Astrid yang masih selalu disibukkan dengan aktivitas manggung. Jika sedang menjalani pekerjaan, otomatis Astrid selalu menyerahkan anak kepada orang kepercayaannya, seperti misalnya orang tua. Namun, benarkah pemirsa jika Astrid justru lebih sering menitipkan anaknya kepada babysitter? Oh iya, aku membutuhkan seorang babysitter memang, maksudnya aku kan kadang kerja keluar kota dan sebagainya gitu. Walaupun tetap dalam pengawasan orang tua gitu, tapi tetap kalau hal-hal yang, kan aku juga gak mau orang tua dibebani yang ngurus anak lagi gitu kan, Aku juga pasien banget ya, jadi aku tetap untuk urus sama apa-apa dan sebagainya si babysitter gitu, tapi diawasin. Meski kerap kali menitipkan anak kepada babysitter, Astrid tetap memantau dan turun langsung dalam mengasuh buah hatinya Alec. Kadangkala, ia pun mendapat ujangan dari orang tua bagaimana tata cara yang baik dalam mengurus anak. Oh iya, pasti ada aja gitu, ya kepengen, ya kan semuanya kan pasti kepengen yang terbaik buat anakku gitu, jadi ya pasti ada. Terima kasih telah menonton!